Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Napa Uljahra Saya dari kelas 10 MIPA 4 Dan ini Halo saya Saya Napa Uljahra dari kelas 10 MIPA 4 Disini kita mau ngebahas apa Coba Yang lagi booming itu loh Gatau ya Yaudah, kita tanya ya Ke teteh aku Oke teman-teman Ini teteh aku Teteh tau gak Yang lagi booming sekarang itu apa sih Yang lagi booming sekarang itu Adalah video tiktok yang marah di menjarahkan Jawabannya kurang tepat ya Kita tanya ke adik saya ya teman-teman Tiktik D D D Tau gak Yang sekarang lagi booming itu apa sih D Ayo jawab loh Mobile Legends Bukan ya Salah Jadi Apa sih teh yang betul tadi Yang betul Yaitu Virus Corona Atau Covid-19 Iya Nah Covid-19 itu singkatan dari CO-nya Corona PI-nya Virus Dan D-nya Disease Dan 19-nya itu Yaitu tahun munculnya virus Corona di Wuhan Tahun 2019 Pada bulan Desember Nah betul ya guys Sekarang Kita jelasin Yaitu yang dimaksud Social Distancing Social Distancing itu apa sih Social Distancing itu Merupakan imbauan dari pemerintah Untuk melakukan Pembahasar di rumah Aktivitas di rumah Yaitu Jadi kita Semuanya Bekerja Dan belajar itu secara online guys Jadi kita jaga jarak ya Ya Jarak yang harus kita lakukan Atau diberada di tempat umum Yaitu sekitar Minimal 1 meter ya teman-teman Nah jadi guys Pendapat saya Jika saya menjadi Pemerintah Atau Presiden Atau Gubernur Atau Pemerintah yang lainnya Saya akan meliburkan Beberapa bank Yang Yang Bisa mengumpulkan Banyak orang Yaitu seperti Bank Syariah MBK Bank Amarta Atau yang lain-lainnya Karena itu Dapat Mencegah Penyebaran Virus Corona Kalau saya Mungkin saya Biaya Akan memberikan Biaya Untuk kebutuhan Pokoknya Dan sembako Agar mereka Tetap berdiam di rumah saja Tidak kemana-mana Dan mereka Harap Tidak melakukan Aktivitas di luar rumah Ya Betul tuh guys Jadi Kita harus Diam di rumah ya Jangan kemana-mana Kita dikasih libur 14 hari itu Hanya untuk Diam di rumah Untuk membatasi Aktivitas kita Dan jaga Pola hidup sehat Juga lingkungan sekitar Agar bersih Dan asri Jadi kita sebagai Masyarakat Harus Menjaga Pola hidup sehat Dan diam di rumah Patuhi Pemerintah Pemerintah Dan Salah satunya Untuk menjaga Aduh Baaf ya Jadi Peraturan yang dibuat Pemerintah itu Harus dipatuhi Untuk dua pekan ini Iya Karena itu Juga untuk Membantu Masyarakat Di seluruh Indonesia ini Agar penyebaran Terus corona ini Tidak tersebar Sangat luas Mungkin Salah satunya Untuk menjaganya Yaitu mencuci tangan Jangan rutin Iya betul Dengan menggunakan Hand sanitizer Atau sabun Aktivitas di luar rumah Kita bisa menggunakan Hand sanitizer itu ya Untuk membunuh Kuman-kuman Hingga Mencegah Penularan virus Dari orang lain Jadi Eh iya Lupa Gejala-gejala Virus corona itu Seperti apa Coba Yaitu Sesat nafas Pluk Batuk Bersin Demam Demam Nah demamnya Di atas 38 derajat Celcius Ya teman-teman Jadi kita harus Menjaga kesehatan kita ya Jadi teman-teman Cukup sekian Yang kami Dapat jelaskan Mengenai virus corona ini Semoga bermanfaat Iya Maaf ya Banyak kata-kata yang salah Dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.